Mantan Kepala Biroh Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, menjalani sidang perdana dalam kasus Hambalang. Deddy Kusdinar didakwa memperkaya mantan Menpora Andi Malarangeng dalam dugaan korupsi proyek Hambalang dengan kerugian negara 463 miliar rupiah. Kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang memasuki babak baru dengan digelarnya sidang perdana mantan Kepala Biroh Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, kamis yang kemarin. Dalam sidang perdana di pengadilan tipikor ini, Jaksa KPK mendakwa Deddy menyalahgunakan keunangan dalam proyek berbiaya 1,72 triliun rupiah ini. Deddy juga dituduh memperkaya beberapa pihak diantaranya Andi Malarangeng dan Anasur Baningrum. Dalam dakwaan, Jaksa mengungkapkan adik bekas Menpora Andi Malarangeng yakni Cual Mararangeng meminta komisi 18 persen dari proyek Hambalang. 444 miliar rupiah. Andi Alifian Malarangeng melalui Andi Jules Karnan Anwar alias Cual Mararangeng sebesar 4 miliar rupiah dan 550 ribu USD. 1.000 dolar Amerika dengan insian 550 ribu dolar Amerika yang diserahkan tetapur pada Cual Mararangeng. 2 miliar rupiah dari PT GDM yang diserahkan langsung pada Cual Mararangeng di kantornya. 1 miliar 500 juta rupiah dari PT GDM yang diserahkan kepada Cual Mararangeng melalui Wafid Moharang. 500 juta rupiah dari PT GDM yang diambil dan diserahkan oleh Muhammad Fahrudi untuk ada Cual Mararangeng. Dalam sidang juga terungkap berdasarkan dokumen pemeriksaan audit BPK, penerimaan dana hambalang ini berasal dari berbagai pihak, baik pribadi maupun perusahaan. Pada 2010-2011, Kementerian Pemuda dan Olahraga mencairkan pembayaran kerjasama operasi KSO ke PT Adikarya dan PT Wijaya Karya senilai 471 miliar rupiah. Sebelum KSO terbentuk, Adikarya dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen sebesar 19,32 miliar rupiah ke banyak orang. Sementara setelah KSO terbentuk, dikeluarkan lagi 15,22 miliar rupiah sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu sebesar 34,54 miliar rupiah. Dana juga mengalir ke dua subkontraktor, PT Global Dayaman Nunggal yang mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur Asrama Junior serta pembangunan gedung serbaguna senilai 142,4 miliar rupiah. Dana ini mengalir ke berbagai pihak, diantaranya Andi Malarangeng sebesar 4 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika, serta Coyal Malarangeng sebesar 4 miliar rupiah. Subkontraktor lain yang juga menikmati dana ini adalah PT Duta Sari Citralaras, perusahaan yang konon milik istri Anas Urbana. Banding Rum, Atahiyah Laila ini mendapatkan kontrak pekerjaan mekanikal elektrik dan penyambungan listrik PLN senilai 328 miliar rupiah. Sementara itu dana kiriman langsung mengalir ke perusahaan dan pribadi. Dana kiriman langsung yang mengalir ke perusahaan, yaitu Komisi Komitmen untuk PT Duta Sari Citralaras sebesar 28 miliar rupiah, dan ganti rugi terhadap grup permai perusahaan milik Muhammad Nazarudin sebesar 10 miliar rupiah. Dana hambalan juga mengalir ke sejumlah pribadi, diantaranya Anas Urbana Inggrum sebesar 2,2 miliar rupiah, Direktur Utama Duta Sari yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka Mahfud Suroso sebesar 28,8 miliar rupiah, anggota Badan Anggaran DPR Oli Dodokambe sebesar 2,5 miliar rupiah, hingga ke sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 135 juta rupiah. Sementara itu pasca persidangan terdakwa Deddy Kusdinar melalui kuasa hukumnya Rudy Alfonso tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan para saksi. Tim Leputan, Berita 1.